Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel nonton informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi, cara nembak wifi dan juga cara setting mikrotik baik di video kali ini saya akan coba memberikan video tutorial cara mengaktifkan port LAN dari mulai LAN 1 sampai LAN 4 itu di modem Indie Home yaitu modem ZTEF670L ya teman-teman kebetulan modem ZTE dengan seri F670L ini merupakan model yang sudah support dual band yaitu memiliki frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz ini merupakan tampilan di belakang modem ya teman-teman bisa lihat disini untuk LAN 1 itu teknisi Indie Home nya biasa menyettingnya untuk IPTV ya kemudian di LAN 2 itu kosong, LAN 3 nah disini biasa di LAN 3 ini kita colokkan internet ya atau kita modem ini mengeluarkan internet di LAN 3 ya biasa LAN 3 ini bisa ke mikrotik atau kita paralel router lain ya untuk menggantengkan modem Indie Home kita kemudian untuk LAN 4 itu biasanya disetting juga oleh teknisinya yaitu sebagai tempat IPTV 1 ya teman-teman itu istilahnya tempat kita mencolokkan atau teknisi mencolokkan STB Indie Home ya yang berlangganan US TV kemudian di LAN 1 begitu juga ya teman-teman teknisi sudah setting sebagai US TV juga nah cuma yang ada internetnya yaitu di LAN 3 nah jika kita misalnya berlangganan Indie Home cuma paket internet aja tanpa menggunakan IPTV atau STB setobok dari Indie Home ya US TV nah jadi otomatis LAN 1, LAN 2, LAN 4 ini istilahnya nggak bisa kita gunakan ya sedangkan cuma LAN 3 kalau istilahnya kita mau paralel itu nggak bisa ya oke sekarang disini saya akan berbagi ya cara mengaktifkan mulai dari LAN 1, LAN 2 hingga LAN 4 supaya router ZTE F670L ini bisa kita gunakan ke semua port LAN ini tempat internet out ya teman-teman atau dengan kata lain nanti LAN 1 bisa kita gunakan untuk paralel atau router atau istilahnya bisa ke perangkat lain ya teman-teman istilahnya dari LAN 1 sampai LAN 4 itu bisa kita gunakan untuk internetnya teman-teman oke langsung saja disini saya akan masuk menggunakan browser Chrome ya teman-teman ke modem ZTE F670L nya pastikan HP kita sudah terkoneksi dengan Wifi yang keluar dari modem Indie Home nya ya teman-teman kemudian di kolom URL seperti biasa kita ketik alamat default dari ZTE F670L maksud saya yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman kemudian setelah itu kita klik enter oke disini saya sudah masuk ke menu login nya disini saya akan masuk menggunakan user nah disini kita nggak perlu eh men masuk menggunakan akun support atau telekom 1234 atau admin telekom 1234 ya cukup kita masuk menggunakan user yang biasa ya teman-teman biasanya disini adalah user dengan password user ya teman-teman api akan tetapi jika kita sudah merubahnya kita menggunakan password dan username untuk login ke dalam modem ZTE F670L disini saya akan masuk menggunakan akun biasa ya username biasanya oke disini saya sudah melakukan mengisi menu login nya kemudian saya klik login aja kita klik login nah jika kita sudah masuk di dashboard ZTE F670L kita langsung klik yang ini menu atau tab menu local network klik aja seperti ini oke disini kan sudah kebuka nih teman-teman bisa lihat ini eh lan satu no link semua ya kecuali di lan tiga itu tempat saya colokan mikrotik utama ya teman-teman nah jika kita ingin mengaktifkan port LAN nya semua port LAN silahkan teman-teman lihat dashboard menu dashboard yang ada di sebelah kiri ini ini ada menu LAN ya ini ada menu LAN saya klik aja seperti ini kita klik menu LAN seperti ini oke saya kecilin lagi ya oke nah disini teman-teman bisa lihat untuk eh lan tiga disini ada mikrotik ya teman-teman nah kita jika ingin mengaktifkan ke semua dari LAN satu sampai LAN tiga coba kalian scroll ke bawah nah scroll ke bawah seperti ini disini ada DHCP port kontrol klik aja seperti ini DHCP port kontrolnya nah disini teman-teman bisa lihat ya LAN satu cuman digunakan untuk eh internet LAN dua internet nah disini LAN tiga itu yang diaktifkan oleh teknisinya kemudian LAN empat juga internet ya teman-teman nah disini sebenarnya ada tiga opsi ya ada no control internet dan lokal nah disini kebetulan eh kita tinggal memilih yang no control seperti ini untuk LAN satu LAN dua juga kita pilih no control kemudian yang LAN empat ini biasanya kita pakai untuk STB Indie Home ya kita klik no control aja seperti ini atau kalian bisa memilih lokal ya tapi disini saya sarankan untuk menggunakan no control kita scroll aja supaya bandwidth bisa full keluar dari LAN satu LAN dua LAN tiga LAN empat nah setelah kita pilih seperti ini kemudian kita Scroll kita langsung klik apply aja seperti ini dan modem ZTE F7 F670L Indie Home ini akan menyimpan konfigurasi atau eh port LAN satu sampai empat LAN LAN empat itu sudah bisa kita gunakan untuk internetan nah setelah itu kita coba lock aja teman-teman karena kita sudah selesai nah mungkin sampai disini saja video singkat dari channel antin informasi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati